Di Jawa Tengah, ratusan nelayan di pesisir pantai selatan Jatimalang Purworejo kini tak lagi melaut karena takut hantaman gelombang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejumlah nelayan memilih menjadi buru tambak udang. Sudah sepekan ini gelombang pasang air laut setinggi 4 meter melanda pantai Jatimalang Purworejo, Jawa Tengah. Terjangan gelombang laut ini sudah masuk ke perkampungan warga yang jaraknya sekitar 20 sampai 50 meter dari bibir pantai. Selain merusak sejumlah bangunan dan jembatan penghubung, gelombang pasang juga menyebabkan nelayan di sana tak lagi melaut. Sebagian nelayan memilih menjadi buruh tambak udang untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain di Jawa Tengah, di Jawa Barat juga akibat gelombang pasang, pasokan ikan laut di pasar induk Cikurubuk, Tasikmalaya berkurang hingga 50%. Minimnya pasokan membuat harga ikan laut melambung tinggi termasuk udang yang mencapai 85 ribu rupiah per kilogram. Gelombang pasang yang menyebabkan banjirok di wilayah perairan Indonesia membuat nelayan berhenti melaut. Perdagang ikan laut di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya terkena dampak gelombang pasang. Sejak dua hari lalu, pasokan ikan dari Pangandaran dan Cirebon turun drastis. Seretnya pasokan ikan akhirnya memicu kenaikan harga komoditi tersebut. Udang misalnya, naik dari 60 ribu rupiah menjadi 85 ribu rupiah per kilogram. Sementara cumi juga mengalami kenaikan dari 50 ribu menjadi 65 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga ikan laut juga membebani konsumen yang akan memenuhi kebutuhan berbuka dan sahur. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Diperkirakan harga ikan akan terus merangkak naik jika gelombang pasang yang menyebabkan banjerok terus terjadi. Perdagang berharap pemerintah memantau distribusi pasokan ikan laut agar tidak ditimbun spekulan akal. Deden Rahadian, Tasikmalaya.